5 gram dari masing-masing zat yang ada di bawah yaitu yang ada di pilihan ABCDE dilarutkan dalam 1 kg air zat yang akan memberikan larutan dengan titik peku paling rendah adalah nah disini ada 5 jenis larutan 5 jenis bahan yaitu CH3, CH3OH, metanol C2H5OH atau etanol C6H6, C3H6O3, C6H12O6 dan C12H22O11 ada 5 pilihan disuruh menentukan mana yang memiliki titik peku paling rendah mari kita ke persamaan yang digunakan untuk menghitung penurunan titik peku di bawah ini yang ini delta TF sama dengan KF kali 1000 per gram pelarut dikalikan zat terlarut dibagi dengan MR nah karena diketahui bahwa masa terlarut, masa pelarut dan juga KFnya adalah sama maka bisa dikatakan bahwa pada persamaan itu delta TF itu berbanding terbalik dengan delta TF itu berbanding terbalik dengan 1 per MR jadi semakin tinggi delta TF semakin kecil MRnya maka untuk menjawab soal ini kita harus mencari nilai MR yang paling tinggi karena menghasilkan delta TF rendah jadi kalau delta TFnya rendah MRnya harus tinggi jadi saling berbalikan nah setelah dihitung masing-masing MR dari pilihan A hingga E maka yang yang benar adalah yaitu CHOH jika kita hitung 1 per 1 MRnya maka CH3OH itu MRnya adalah 32 ini 32 kemudian C2H5OH itu MRnya 46 sedangkan C pilihan yang C itu dia 90 selanjutnya kalau D dan E masing-masing 180 dan 342 maka yang benar adalah A tanol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati